Guru, bagaimana kita harus menghadapinya? Zhang Junlan memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Feng Wu Chen memandang Yang He dan mencibir. Saya akan mengajukan pertanyaan dan Anda akan menjawabnya. Iya-iya-iya, Yang dia menganggup ngeri. King Yang, apa yang terjadi? Zhang Junlan bertanya dengan suara rendah. Liu King Yang kemudian memberitahu Zhang Junlan apa yang terjadi. Feng Wu Chen membalik tangannya, dan besi meteorik serta bahan pemurnian lainnya melayang di atas telapak tangannya. Sambil berpikir, nyala api hijau menyala di telapak tangannya dan menyelimuti semua bahan pemurnian. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Telapak tangan Feng Wu Chen berputar perlahan, dan semua bahan pemurnian meleleh dan menyatu. Ketika telapak tangannya yang terbuka mengepal, belati yang sangat indah dibuat. Itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Terapkan dengan pemikiran. Teurgi magis mengejutkan semua orang. Para ahli dari kekuatan utama tercengang, ekspresi mereka kaku. Kecepatan pemurnian Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Dia membuka dan menutup telapak tangannya, dan senjata spiritual pun dibuat. Dia, dia membuat senjata spiritual dalam sekejap. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Apa, level apa yang telah dia capai di bidang pemurnian? Para ahli dari kekuatan utama terkejut. Mata mereka terbuka lebar. Mereka belum pernah melihat seorang ahli pemurnian dengan ilmu sihir yang begitu menakutkan. Langkah Feng Wu Chen bisa dikatakan memberikan efek jerah. Pada saat ini, berbagai kekuatan akhirnya mengerti mengapa Feng Wu Chen menjadi guru Zhang Junlan. Dia memiliki keterampilan pemurnian yang mengerikan. Belum lagi Zhang Junlan, tidak ada satu orang pun di seluruh keluarga Zhang yang bisa melakukan itu. Apakah kami menyinggung perasaanmu di Drunken Immortal In? Feng Wu Chen bertanya sambil berjalan mendekat, memainkan belati. Tidak-tidak, yang dia menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Kamu menyerang kami untuk menyenangkan muridku. Apakah itu benar? Feng Wu Chen bertanya lagi. Yang dia terdiam beberapa saat, raut wajahnya sangat tidak sedap dipandang, namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketakutan dan berkata, kemarin aku bilang aku akan membunuhmu hari ini, apakah itu benar? Feng Wu Chen bertanya lagi. Meneguk. Yang dia menelan seteguk air liur dengan ngeri. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Patriark dari sekte Xiaoyao sangat ketakutan. Dia bersujud dan memohon, Dendi, maafkan aku. Tolong ampuni hidupku. Guru sedang berbicara, kamu tidak berhak menyela. Kata Zhang Junlan dengan dingin. Dia memandang Patriark dari sekte Xiaoyao dengan dingin. Jawab aku, kata Feng Wu Chen dingin. Suara dinginnya membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Iya, yang dia menjawab dengan suara bergetar. Dia benar-benar putus asa, dan dia sudah menyesal telah memprovokasi Feng Wu Chen. Identitas Feng Wu Chen sangat menakutkan bahkan ayahnya tidak dapat menyelamatkannya. Bagus, maka kamu bisa mati, kata Feng Wu Chen dingin. Dia menusukkan belati itu ke jantung Yang He tanpa ampun. Memotong. Tidak. Yang dia berteriak ketika belati itu menembus jantungnya. Dia ketakutan ketika darah mengalir keluar dari lukanya. Dia, Patriark dari sekte Xiaoyao sangat ketakutan. Dia berlari ke Yang He, tapi dia terlambat. Feng Wu Chen tidak kenal ampun. Belati itu telah menembus jantung Yang He. Dia, dia, teriak Patriark dari sekte Xiaoyao. Dia tidak bisa membangunkan Yang He. Para jenius dan tuan muda dari berbagai kekuatan merasa takut. Mereka khawatir orang yang mati berikutnya adalah salah satu dari mereka. Feng Wu Chen memandang Wang Yue dan berkata dengan dingin, kamu menyerang lebih dulu, bukan? Wang Yue mengangguk lalu menggelengkan kepalanya. Dia tercengang. Ketika Wang Yue melihat Feng Wu Chen, dia sangat ketakutan. Ia menangis dan bersujud, Dendy, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi, Dendy. Kamu meminta Yang He untuk menyerang lebih dulu, kan? Tanya Feng Wu Chen. Wang Yue tidak tahu harus berkata apa. Dia sudah bisa merasakan kematian mendekat. Sudah terlambat untuk menyesal. Kamu yang meminta, kata Liu Qingyang sambil menggelengkan kepalanya. Lin Mo Yang dan ketiga tetua menggelengkan kepala. Mereka tahu ini akan terjadi, tetapi kepala keluarga dari sekte Xiao Yao tidak mendengarkan mereka. Memotong. Feng Wu Chen menusupkan belati itu ke jantung Wang Yue. Darah mengalir keluar. Aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika aku mati, Wang Yue meraum pada Feng Wu Chen sebelum dia meninggal. Kalau begitu aku akan mengubahmu menjadi abu. Kata Feng Wu Chen dengan dingin. Dia melepaskan api Qian dan melambaikan tangannya. Wang Yue dilalap api dan berubah menjadi abu. Pemimpin klan Wang sangat ketakutan. Dia tidak bisa bergerak. Pemimpin klan Wang, kan? Jika bukan karena pemimpin persekutuan Lin menghentikanmu, aku khawatir kamu sudah membunuh Qingyang. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin sambil menatap kepala keluarga Wang, yang membeku ketakutan. Pemimpin klan Wang terdiam. Memotong. Pemimpin klan Wang tidak menjawab. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan belati itu berkilat. Garis darah muncul di leher pemimpin klan Wang. Pemimpin klan Wang hampir membunuh Liu Qingyang. Tidak peduli apa, Feng Wu Chen tidak akan membiarkannya pergi. Feng Wu Chen membunuh orang satu per satu. Dia seperti dewa yang mengendalikan hidup dan mati. Tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Jika ada yang berani untuk tidak patuh, Zhang Tianyun dan yang lainnya akan membunuh mereka dalam sekejap. Patriark dari sekte Xiao Yao, kamu mendengarnya. Aku membunuh putramu. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Tanya Feng Wu Chen dengan dingin. Patriark dari sekte Xiao Yao sangat terpukul. Dia tidak membalas Feng Wu Chen. Pemimpin klan Zhang dan ketiga tetua ada di sana. Kepala keluarga dari sekte Xiao Yao tidak berani membalaskan dendam Yang He. Karena kamu tidak punya masalah, giliranmu. Kata Feng Wu Chen dengan dingin. Dia melemparkan belatinya ke kepala keluarga dari sekte Xiao Yao. Aduh! Ding! Saat belati hendak mengenai kepala keluarga dari sekte Xiao Yao, kepala keluarga dari sekte Xiao Yao tiba-tiba bergerak. Patriark dari sekte Xiao Yao tampak galak. Matanya merah saat dia berteriak, aku ingin kamu berubah menjadi abu. Bang! Sementara Patriark dari sekte Xiao Yao berteriak dengan marah, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyerang. Siluet hitam tiba dan meninju kepala-kepala sekte Xiao Yao. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan Patriark dari sekte Xiao Yao menjadi abu. Itu adalah tetua agung klan Zhang, Zhang Wu Feng. Meneguk! Zhang Wu Feng telah menyerang secara pribadi. Para penggarap kuat dari sekte Xiao Yao sangat ketakutan. Klan Wang dan sekte Xiao Yao menyinggung Dendi. Haruskah kita menghancurkan mereka? Tanya Zhang Wu Feng dengan hormat. Semua orang yang hadir mempercayai kata-kata Zhang Wu Feng. Selama Feng Wu Chen memberi perintah, Zhang Wu Feng tidak akan ragu mengirim orang untuk memusnahkan klan Wang dan sekte Carefree. Mereka tidak tahu, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kata Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Kepala Balai Shen Luo, apakah ada yang ingin Anda katakan? Feng Wu Chen bertanya pada Kepala Balai Shen Luo. Dan... Dan Kaisar, Aku Kepala Balai Shen Luo sangat ketakutan hingga pikirannya menjadi kosong. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan Muda Pavilion Senjata Surgawi ada di sini untuk memberi selamat padamu. 512. Tuan Muda Pavilion Artefak Surgawi Mendengar teriakan penjaga itu, semua petinggi di aula terkejut. Tuan Muda Pavilion Artefak Surgawi ada di sini. Pavilion Artefak Surgawi benar-benar ada di sini untuk dilelang. Tuan Muda Pavilion Artefak Surgawi ada di sini. Master Sekte Sen Luo sangat gembira seolah-olah dia telah melihat harapan. Kami diselamatkan. Kita diselamatkan. Para petinggi dan jenius sangat gembira. Ketakutan dan kepanikan mereka sebelumnya telah digantikan oleh kegembiraan. Feng Wuchen, kamu tidak akan bahagia lama-lama. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan dukungan keluarga sang. Master Sekte Sen Luo berteriak dengan dingin. Feng Wuchen, sepertinya aku sedang membicarakanmu dalam hal menindas orang lain. Saya kenal Tuan Muda dari Pavilion Artefak Surgawi. Saya akan memberi tahu Tuan Muda Chi tentang perbuatan jahat anda. Pavilion Artefak Surgawi lebih kuat daripada keluarga sang. Mari kita lihat apakah keluarga sang berani mendukungmu. Para jenius dan Tuan Muda berteriak seolah-olah mereka telah melampiaskan amarah mereka. Para petinggi dari berbagai kekuatan merasa lega. Menurut pendapat mereka, Tuan Muda Pavilion Artefak Surgawi dapat menyelesaikan masalah saat ini dan bahkan membunuh Feng Wuchen atas nama surga. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir dengan jijik. Master Sekte dari Sekte Sen Wu tampak sangat serius dan berpikir, Feng Wuchen menyempurnakan artefak spiritual dalam sekejap mata. Tak seorang pun di keluarga Zhang dapat bersaing dengannya, bahkan pavilion Artefak Surgawi pun tidak. Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Bahkan Tuan keluarga Zhang tidak khawatir sama sekali. Saya telah mendengar bahwa keluarga Zhang dan pavilion Artefak Surgawi adalah musuh, tetapi mereka belum melakukan apapun. Tuan keluarga Zhang mengerutkan kening dan terlihat sangat serius. Feng Wuchen masih tidak takut. Apakah dia tidak takut dengan pavilion Artefak Surgawi? Zhang Miekong bingung. Setelah beberapa saat, Tuan Muda Pavilion Artefak Surgawi, Cikong, dan beberapa pakar kuat memasuki aula. Saya Cikong. Selamat ulang tahun untuk Guild Master Lin. Cikong membungkuk dengan sopan. Sama-sama, Tuan Muda. Lin Moyang tersenyum senang. Kakak Chi, seorang Tuan Muda berteriak pada Cikong, wajahnya penuh kegembiraan dan kebanggaan. Tuan Muda, para jenius lainnya menyambutnya dengan hormat. Salam, Tuan Muda Pavilion. Para eselon atas dari berbagai kekuatan membungkuk dengan hormat. Namun, yang mengejutkan para petinggi dan jenius dari berbagai kekuatan adalah Cikong mengabaikan mereka sepenuhnya dan memperlakukan mereka seperti udara. Cikong dan yang lainnya datang ke hadapan Feng Wuchen dan memberi hormat dengan hormat, para murid memberi salam kepada guru besar. Salam, Patriar Clan Zhang dan ketiga tetua. Melihat tindakan Cikong, wajah para eselon atas dan jenius dari kekuatan besar menjadi kaku dalam sekejap. Seolah-olah pemandangan di depan mereka membeku. Master Pavilion Muda dari Pavilion Alat Abadi sebenarnya menyebut Feng Wuchen sebagai Grandmaster. Astaga, apa yang terjadi? Para ahli dan jenius dari berbagai kekuatan tercengang sekali lagi saat mereka menatap Feng Wuchen dengan linglung. Tak satupun dari mereka yang berani percaya bahwa Cikong adalah murid agung Feng Wuchen. Apakah itu mungkin? Cikong adalah pemimpin pavilion muda dari Pavilion Artefak Abadi. Statusnya luar biasa. Meskipun dia tidak sebaik Zhang Junlan dalam memurnikan artefak, dia jelas merupakan pembuat artefak paling berbakat kedua di benua itu. Kekuatan Pavilion Artefak Abadi sangat menakutkan, dan merupakan raksasa paling menakutkan di domain janji. Master Pavilion dari Pavilion Artefak Abadi adalah seorang ahli yang dapat menyempurnakan artefak abadi. Dengan latar belakang yang kuat, tidak ada alasan bagi Cikong untuk menyebut Feng Wuchen sebagai Grandmaster. Tidak hanya para ahli dari berbagai kekuatan, tetapi bahkan Presiden Rumah Lelang Lin Moyang dan ketiga Tetua Agung pun terkejut. Dendy sebenarnya adalah Grandmaster Cikong. Lin Moyang terkejut, dan mata lamanya hampir keluar dari rongganya. Jarang sekali berbagai kekuatan berpindah dari neraka ke surga, tetapi dalam sekejap mata, mereka jatuh dari surga ke neraka. Keluarga Jiang, Sekte Senwu, keluarga Ge, dan kekuatan besar lainnya diam-diam bersuka cita karena mereka tidak melakukan intervensi. Namun, mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin dan pakaian mereka basah kuyuk. Hallmaster Sen Luo dan yang lainnya sekarang benar-benar putus asa. Awalnya mereka memiliki secerca harapan, namun sayangnya, mereka tidak tahu bagaimana menghargainya dan menghancurkannya sendiri. Alam pemurnianmu telah meningkat, tapi sayang sekali kamu masih belum bisa menembus ke kelas enam. Feng Wuchen memandang Cikong dan mengangguk. Mendengar ini, Cikong dengan hormat berkata, Grandmaster, tolong bimbing saya. Akan ada peluang. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Grandmaster, apa yang terjadi pada mereka? Cikong bertanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada hari ulang tahun Lin Mo yang hari ini, tapi dia bisa menebaknya. Zhang Junlan membantu menjawab, mereka menyinggung guru. Para eselon atas dan jenius dari berbagai kekuatan benar-benar putus asa. Bahkan Tuan Muda Pavilion dari Pavilion Artefak Abadi adalah murid agung Feng Wuchen. Sama sekali tidak ada seorang pun di domain wuji yang bisa menyelamatkan mereka. Grandmaster tersinggung. Wajah Cikong tiba-tiba menjadi dingin. Tuan Muda Pavilion, kami tidak tahu Dendy adalah Grandmaster Anda, dan kami juga tidak tahu bahwa Dendy adalah Tuan Muda Tuan Sang. Tuan Muda Pavilion, tolong selamatkan kami kali ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Hallmaster Shen Luo menangis dan memohon, bersujud tanpa henti. Tuan Muda Pavilion, tolong selamatkan kami. Dendy, tolong selamatkan kami. Para eselon atas dan jenius dari berbagai kekuatan memohon satu demi satu. Mereka tidak punya pilihan lain selain memohon belas kasihan. Kalau tidak, mereka akan mati. Lepaskan kami. Wajah Zhang Junlan penuh dengan penghinaan. Hallmaster Shen Luo, bukan itu yang kamu katakan tadi. Bukankah kamu ingin Cikong membantumu? Tidakkah kamu ingin memberitahunya tentang perbuatan jahat tuanku? Membunuh. Cikong berkata dengan dingin. Salah satu orang kuat yang datang bersama Cikong menghilang dalam sekejap. Ledakan. Kecepatannya sangat menakutkan. Dengan ledakan, Hallmaster Shen Luo berubah menjadi abu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Tanpa budidaya alam surga, tidak ada yang bisa melihat kapan orang ini menyerang. Ayah, Hallmaster Shen Luo sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Aku tidak ingin membunuhmu. Sayangnya, kamu tidak menghargai kesempatan ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa emosi manusia. Jangan biarkan siapapun hidup. Cikong berkata dengan dingin. Dia tidak berniat melepaskan siapapun yang berlutut dan memohon belas kasihan. Cikong memahami maksud Feng Wuchen. Dia juga tahu hasil apa yang diinginkan Feng Wuchen. Saudara Chi, ini aku. Saya Zhou Hautian. Jangan bunuh aku. Seorang jenius berteriak panik. Sayangnya, Cikong tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak memandangnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Bawahan itu tidak berani melanggar perintah Cikong. Sosoknya melintas dan menghilang lagi. Hampir dalam sekejap, semua senior dan jenius yang berlutut dan memohon ampun terbunuh. Mereka tidak datang ke sini untuk merayakan ulang tahun. Mereka datang ke sini untuk mati. Hanya keluarga Jiang, keluarga G, Sekte Senwu, dan enam atau tujuh kekuatan besar lainnya yang selamat. Kerja bagus. Mereka hanya mendekati kematian. Liu Qingyang melampiaskan kebenciannya. Grandmaster, apakah kamu ingin membunuh mereka? Orang kuat dari pavilion instrumen peri bertanya dengan hormat. Kata-kata pria itu segera membuat takut Master Sekte Senwu dan yang lainnya. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, tidak ada yang bisa membocorkan apa yang terjadi hari ini. Saudara-saudara kuil naga perlu dilatih. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Kami tidak akan membocorkan sepatah katapun. Master Sekte Senwu dan orang kuat lainnya menjawab dengan hormat. 513. Perjamuan itu dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa. Tak satu pun tamu yang terpengaruh oleh kematian Eselon Atas. Para Eselon Atas keluarga Zhang dan para ahli dari berbagai kekuatan semuanya bersulang dengan hormat. Pada hari ulang tahun Lin Moyang, Feng Wuchen malah menjadi tokoh utama, seolah-olah dialah yang merayakannya. Bahkan Feng Wuchen merasa malu. Itu adalah ulang tahun Lin Moyang yang ke-70, dia tidak mungkin mempermalukan anak yang berulang tahun itu, bukan. Untungnya, semua orang memahami situasinya, dan tidak ada yang memperlakukan Lin Moyang dengan dingin setelah jamuan makan. Setelah jamuan makan berakhir, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya meninggalkan kota Batas Bintang dan kembali ke Kuil Dewanaga. Sebelum pergi, Feng Wuchen juga mengambil sejumlah bahan formasi susunan. Patriar keluarga Zhang dan yang lainnya juga pergi, hanya menyisakan master sekte dari sekte Bela Diri Suci dan Eselon Atas lainnya. Ulang tahun ke-70 Lin Moyang sangat istimewa. Seharusnya itu menjadi jamuan makan yang meriah, tapi begitu banyak orang yang meninggal, tapi itu tidak mempengaruhi pelelangan. Sebaliknya, Feng Wuchen lah yang mengejutkan kekuatan utama domain janji. Di dalam olah lelang, setelah Feng Wuchen, keluarga Zhang, dan Cikong pergi, Eselon Atas dari berbagai kekuatan menghela nafas lega. Di depan keluarga Zhang, pavilion artefak abadi, dan Feng Wuchen, mereka merasa tertekan dan tercekik. Pemimpin persekutuan Lin, apa latar belakang Dendi ini? Mengapa identitasnya begitu menakutkan? Patriar keluarga Jiang adalah orang pertama yang bertanya. Lin Moyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, Pak Tua tidak tahu. Pak Tua hanya tahu bahwa Dendi adalah Tuan Muda Zhang dan Tuan Kuil Dewa Naga. Kalian semua baru saja melihatnya, keterampilan menempa Dendi sangat menakutkan. Rana penciptaan artefak miliknya sama dengan rana alkimia, ia juga dapat membentuk pil dengan pikiran. Pak Tua sudah mengakui Dendi sebagai tuannya. Nifeng Yun menambahkan, Guru dapat mengendalikan racun api di tubuh alkemis dan pemurni artefak. Racun api di tubuh Pak Tua dikeluarkan oleh Guru. Kendalikan racun api. Wajah para alkemis dari berbagai kekuatan berubah drastis. Adapun fakta bahwa pavilion muda Master Cikong adalah murid dari murid agung Dendi, Pak Tua baru mengetahuinya hari ini. Dengan kata lain, selain keluarga Zhang, ada juga pavilion artefak peri di belakang Dendi. Kata Lin Moyang, mata tuanya berkedip ketakutan saat dia berbicara. Wajah para ahli dari berbagai kekuatan menjadi pucat. Mereka tidak mampu menyinggung sosok menakutkan seperti itu. Patriark dari sekte Xiaoyau tidak mendengarkan saran kami. Mereka pantas mendapatkannya. Untungnya, Anda tidak ikut campur. Kata Lin Moyang. Di Drunken Celestial Building, Yang He dan yang lainnya berulang kali memprovokasi Dendi, tapi Dendi tidak takut sama sekali. Saya tahu Dendi tidak sederhana. Kata Zhang Miekong. Dia merasa beruntung karena dia tidak melakukan intervensi. Jika tidak, keluarga Zhang akan terbunuh. Bukan hanya dia tidak sederhana, tetapi tingkat kultivasi Dendi sangat tinggi di usia yang begitu muda. Di saat yang sama, tingkat kultivasinya sama dengan Dendi. Dia juga memiliki kemampuan membuat pil dengan satu pikiran. Aku belum pernah melihat Dendi meramu pil dengan satu pikiran. Sungguh menakjubkan. Tidak berlebihan jika dikatakan Dendi adalah dewa. Kata Bai Li Hen. Para ahli dari berbagai kekuatan mengangguk. Mereka sangat takut pada Feng Wuchen. Semuanya, saat kalian kembali, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Juga, beritahu pasukan kalian untuk tidak memprovokasi Dendi. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Kata Lin Mo Yang. Jangan menyinggung Dendi. Sama sekali tidak, para ahli dari berbagai kekuatan mengangguk lagi. Mengingat kejadian tadi, mereka ketakutan dan berkeringat dingin. Bagi Feng Wuchen, Cikong tak segan-segan membunuh semua orang yang memohon ampun. Bahkan Zhou Hautian, yang dia kenal, dibunuh tanpa ampun. Hal ini menunjukkan betapa tingginya posisi Feng Wuchen di hati Cikong. Jika mereka tahu bahwa pavilion artefak abadi telah diserahkan kepada Feng Wuchen, rahang mereka mungkin akan ternganga. Kembali ke kuil Dewanaga, hal pertama yang dilakukan Feng Wuchen adalah membentuk formasi teleportasi. Formasi teleportasi yang dibentuk oleh Feng Wuchen berbeda dari formasi publik di domain Wuji. Formasi teleportasi didirikan di kuil Dewanaga. Feng Wuchen berencana untuk membentuk formasi teleportasi di kerajaan api yang menghanguskan juga. Akan lebih mudah bagi keluarga Feng dan pavilion surga untuk pergi ke kuil Dewanaga, dan bagi prajurit kuil Dewanaga untuk kembali ke kekaisaran. Jika keadaan darurat terjadi di kekaisaran, mereka juga dapat segera kembali memberikan dukungan. Sementara yang lain berkultivasi dalam pengasingan, Feng Wuchen sibuk menyiapkan formasi. Setelah semuanya siap, Feng Wuchen mengaktifkan asal sejatinya untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Dengeng dengungan. Formasi selebar dua kaki bersinar dengan cahaya hijau redup, dan tanah sedikit bergetar. Sangat bagus. Yang tersisa hanyalah membentuk formasi teleportasi lain di kerajaan api yang menghanguskan dan menghubungkan mereka, Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Hallmaster, apakah ini formasi teleportasi? Merasakan fluktuasi energi formasi, beberapa tentara terbang dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Begitu aku kembali ke kekaisaran, pavilion surga akan membentuk formasi teleportasi lain dan menghubungkan mereka, dan kita akan dapat menggunakannya. Akan sangat mudah untuk kembali ke kekaisaran nanti, kata Feng Wuchen dengan senyuman. Itu hebat. Kita bisa kembali ke kekaisaran kapan saja di masa depan. Mereka bersemangat. Jaga kuil dewa naga. Jika ada bahaya, aktifkan formasinya. Aku akan segera kembali ke kekaisaran, perintah Feng Wuchen. Ya, Tuan Balai. Balai guru. Beberapa dari mereka langsung dipenuhi energi. Tuan, ada berita tentang Batu Roh Abadi seribu tahun. Saat Feng Wuchen hendak kembali ke kekaisaran, transmisi suara Nifeng Yun terdengar di benaknya. Oh, benar-benar. Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Dia tampak bersemangat. Itu benar sekali. Baru pagi ini, orang-orang kami mengetahuinya di Gunung Kiyun di wilayah barat. Transmisi suara Nifeng Yun terdengar lagi. Sangat bagus. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai Gunung Kiyun. Feng Wuchen menjawab dan segera berangkat ke kerajaan api yang menghanguskan. Batu Roh Abadi seribu tahun sangat langka. Itu jelas merupakan harta karun yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Feng Wuchen telah memintani Feng Yun untuk mencarinya, tapi dia tidak punya banyak harapan. Tidak lama kemudian, dia mengetahui tentang Batu Roh Abadi seribu tahun. Feng Wuchen sangat bersemangat. Selama dia bisa mendapatkan Batu Roh Abadi seribu tahun, Feng Wuchen bisa menyempurnakan Pedang Dewa Naga menjadi Pedang Abadi. Tentu saja, dengan keterampilan pemurnian peralatan Feng Wuchen, akan mudah baginya untuk mengubah Pedang Dewa Naga menjadi senjata abadi. Feng Wuchen juga memiliki banyak Batu Roh Abadi biasa. Namun, Feng Wuchen pasti punya alasannya sendiri mengapa ingin menggunakan Batu Roh Abadi seribu tahun. Paviliun Surga Kerajaan Api Yang Menghanguskan Setelah tujuh hari terburu-buru, Feng Wuchen tiba di Paviliun Surga Kerajaan Api Yang Menghanguskan. Pada saat ini, eselon atas keluarga Feng dan kekaisaran telah berkumpul di Paviliun Surga. Portal teleportasi Membuka, Feng Wuchen mengaktifkan asal sejatinya dan membanting telapak tangannya ke tanah. Saat dia berteriak, portal teleportasi tiba-tiba menyala dengan lampu hijau. Melihat portal hijau selebar dua kaki, Feng Zheng Kiong terkejut. Chen Er, apakah ini portal teleportasi yang kamu bicarakan? Gelombang energi yang sangat kuat. Kaisar Duan Tianhun dan yang lainnya juga terkejut. Feng Wuchen tersenyum. Benar. Dengan portal teleportasi ini, kamu bisa pergi ke Kuil Dewa Naga Langit di Domain Janji kapan saja. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, mungkin perlu waktu 514. Setelah membuka portal transportasi, Feng Wuchen membawa Feng Zheng Kiong dan yang lainnya ke Kuil Naga. Meskipun portal transportasi lebih nyaman, mereka tidak dapat mencapai Kuil Naga dalam sekejap. Bagian dari susunan teleportasi penuh warna dan sangat indah. Semua orang kagum. Karena jaraknya yang jauh, dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk mencapai Kuil Naga, tapi itu jauh lebih cepat daripada terbang. Ibu, Ayah, Kaisar, saat kita sampai di Kuil Naga, ada hal lain yang harus kulakukan. Waktu adalah yang terpenting, jadi aku tidak akan menemanimu. Di lorong ajaib, Feng Wuchen tersenyum. Feng Zheng Kiong tersenyum bangga. Chen Er, silakan. Jangan khawatirkan kami. Chen Er, hati-hati. Xiao Qingqing mengingatkan. Dia juga bangga memiliki putra yang luar biasa. Mem, jangan khawatir, Ayah dan Ibu. Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen, apa kultifasimu sekarang? Kenapa aku merasa kamu sangat kuat sekarang? Duan Tianhun mau tidak mau bertanya. Makhluk surgawi tingkat kedua, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dia tidak menyembunyikannya. Apa, kedua, makhluk surgawi tingkat, Duan Tianhun tercengang, ekspresinya kaku, dan hatinya kacau. Dia benar-benar menerobos ke alam makhluk surgawi. Feng Zheng Kiong dan Feng Kian yang terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kecepatan kultifasi Feng Wuchen. Ini, ini terlalu cepat, bukan? Situ Zen Tian berkata dengan linglung, suaranya bergetar. Terlalu kuat, pavilion master sungguh luar biasa kuat. Semua orang di pavilion surga terkejut. Feng Wuchen tersenyum. Bekerja keras, dan kamu juga bisa menerobos ke alam surgawi. Itu hebat, itu hebat. Haha, seperti yang diharapkan dari anakku. Feng Zheng Kiong sangat bersemangat. Setelah kembali ke kuil naga, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao ke pelelangan dan menginstruksikan Liu Qingyang dan yang lainnya untuk menerima Feng Zheng Kiong dan yang lainnya. Ketika mereka tiba di pelelangan, Lin Moyang dan yang lainnya menerimanya secara pribadi. Dendi, kamu datang di waktu yang tepat. Kami sudah mengetahui tentang batu roh abadi yang berumur seribu tahun. Batu itu berasal dari sekte awan terbakar di Gunung Ekualing Cloud di wilayah barat, kata Lin Moyang dengan penuh hormat. Membakar sekte awan, Feng Wuchen bertanya, bagaimana kekuatan sekte awan terbakar? Saya kira burning cloud sek tidak akan menghadiri perayaan ulang tahun presiden, bukan? Nhi Feng Yun berkata, kekuatan sekte awan terbakar biasa-biasa saja dan tidak diundang. Feng Wuchen menganggup dan berkata, saya akan segera pergi ke sekte awan terbakar di Gunung Kyun. Saya berharap mendapatkan batu roh abadi seribu tahun sesegera mungkin. Tuan, tunggu sebentar. Orang-orang kami mengatakan bahwa jika kami menginginkan batu roh abadi yang berusia seribu tahun, kami harus memenuhi persyaratan dari sekte awan pembakaran, kata Nhi Feng Yun. Kondisi, kondisi apa? Feng Wuchen bertanya. Nhi Feng Yun tersenyum pahit dan berkata, 100 pil peringkat 6, 100 alat roh, dan bahkan membantu sekte awan terbakar melenyapkan musuh kuat, lembah tanpa emosi. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, pil dan alat roh tidak menjadi masalah. Nilai batu roh abadi berusia seribu tahun jauh lebih tinggi daripada pil dan alat roh. Namun, untuk membantu mereka melenyapkan musuh yang kuat, bukankah ini terlalu berlebihan? Kekuatan lembah tanpa emosi setara dengan sekte awan terbakar. Namun, lembah tanpa emosi mendapat dukungan dari sekte kerajaan ekstrim. Sekte kerajaan ekstrim adalah lima kekuatan besar di wilayah barat dan sangat kuat. Namun, sekte kerajaan ekstrim bukanlah sekte yang benar, jadi patua tidak mengundang sekte kerajaan ekstrim, kata Lin Moyang dengan muram. Dendi, patua meminta Tian Kui dan yang lainnya pergi bersamamu, kata Lin Moyang. Tidak perlu, aku punya caraku sendiri. Siao-siao, ayo pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menarik tangan Ling Siao-siao yang seperti batu giok untuk meninggalkan rumah lelang. Tuan, Anda harus berhati-hati, kata Ni Feng Yun cemas. Desir-desir. Dua sosok meninggalkan rumah lelang dan terbang menuju wilayah barat dengan kecepatan tinggi. Setelah sekitar dua jam, Feng Wuchen dan Ling Siao-siao telah tiba di gunung Kiyun. Saudara Feng, istana itu seharusnya adalah sekte awan terbakar. Ling Siao-siao menunjuk ke sebuah istana di puncak gunung tidak jauh dari sana. Yang terkuat ada di tingkat kelima dari tingkat surga, kata Feng Wuchen sambil melihat ke arah istana. Saudara Feng, apakah kamu berencana untuk merebutnya? Ling Siao bertanya dengan heran. Apakah aku orang yang seperti itu? Feng Wuchen memutar matanya. Ling Siao-siao memandang Feng Wuchen dengan aneh dan tidak mengatakan apapun. Merasakan tatapan aneh Ling Siao-siao, wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Desir-desir. Di langit di atas sekte awan terbakar, Feng Wuchen dan Ling Siao-siao terbang. Istana di bawahnya adalah sekte awan terbakar. Siapa di sana? Merasakan seseorang telah muncul, seorang murid langsung berteriak keras. Para murid di alun-alun semuanya memandang ke langit dengan waspada. Feng Wuchen dan Ling Siao-siao mendarat di alun-alun. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, kami di sini untuk mendapatkan batu roh abadi seribu tahun. Pergi dan lapor ke master sekte anda. Batu roh abadi seribu tahun. Jadi itu orang-orang dari rumah lelang. Para murid santai satu demi satu, tetapi tatapan mereka semua memandang Ling Siao-siao pada saat yang bersamaan. Terlalu indah. Bola mata para murid hampir keluar, sangat tertarik dengan kecantikan Ling Siao-siao. Aura sedingin es terpancar dari tubuh Ling Siao-siao, segera menakuti para murid hingga gemetar ketakutan. Tatapan mereka beralih dari Ling Siao-siao dengan sangat enggan. Pada saat ini, seorang murid senior keluar dari istana dan mengamati Feng Wuchen dan Ling Siao-siao. Kakak senior, mereka dari rumah lelang. Seorang murid berkata, orang ini menyembunyikan kultivasinya dengan baik. Saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Wanita ini hanya berada di alam asal langit tingkat ketujuh. Pria itu berpikir sendiri, tapi dia tidak peduli. Limu menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata, Saya Limu, murid senior dari sekte awan terbakar. Sudahkah Anda menyiapkan ramuan dan senjata spiritual? Saya harus melihat Baturo abadi seribu tahun terlebih dahulu untuk melihat apakah itu nyata. Feng Wuchen tersenyum. Limu menganggup dan berkata, Silakan ikuti saya. Limu memimpin Feng Wuchen dan Ling Siao-siao ke aula utama sambil memberi isyarat agar seorang murid bertemu dengan ketua sekte dan tetua. Tidak lama setelah Feng Wuchen dan Ling Siao-siao memasuki aula utama, Master Sekte dan Tetua dari Sekte Awan Terbakar tiba satu demi satu. Tria Parubaya yang memimpin adalah Ketua Sekte dari Sekte Awan Terbakar, Zhao Huai Feng. Tiga tetua di belakangnya adalah Liu Jian Tian, Gao Yuan Shan, dan Lin Xuan. Master Sekte, mereka di sini untuk mencari Baturoh Abadi. Limu melaporkan dengan hormat. Zhao Huai Feng mengamati Feng Wuchen dan Ling Siao-siao dan tersenyum tipis, Selamat datang di Sekte Awan Terbakar. Salam, Master Sekte Zhao. Feng Wuchen membungkuk dengan sopan. Karena kamu di sini untuk mendapatkan Baturoh Abadi seribu tahun, aku tidak akan bertele-tele. Zhao Huai Feng tersenyum dan berkata, kamu harus mengetahui kondisiku. Seratus ramuan kelas enam, seratus senjata spiritual, dan bantu aku melenyapkan lembah tanpa hati. Selama kamu bisa melakukannya, Baturoh Abadi secara alami akan menjadi milikmu. Master Sekte Zhao, obat mujarab dan senjata spiritual tidak menjadi masalah. Namun, kami tidak memiliki permusuhan dengan lembah tanpa hati. Kondisi ini terlalu menuntut. Bahkan jika saya dapat membantu Anda melenyapkan lembah tanpa hati, masih ada Sekte Kerajaan di belakangnya. Hairless Valley. Dengan kekuatan Sekte Kerajaan, Sekte Awan Terbakar tidak akan mampu melawan mereka. Mengapa kita tidak mengubahnya? Feng Wuchen bertanya. 515. Zhao Huai Feng bertekad untuk tidak mengubah kondisi dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Zhao Huai Feng harus tahu bahwa lembah tanpa hati didukung oleh Sekte Kerajaan. Jika mereka menghancurkan lembah tanpa hati, Sekte Awan Terbakar pasti tidak akan bertahan. Menyinggung Sekte Kerajaan untuk menghancurkan lembah tanpa hati adalah hal yang bodoh. Karena itu masalahnya, mengapa Zhao Huai Feng masih melakukan ini? Feng Wuchen tidak dapat memahaminya. Master Sekte Zhao, apakah kamu tidak takut dengan Sekte Kerajaan? Feng Wuchen menyelidiki. Zhao Huai Feng mencibir dan berkata, tidak peduli seberapa kuat Sekte Kerajaan, mereka tidak akan melakukan apapun terhadap Sekte Awan Terbakar milikku. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu setuju untuk menghancurkan lembah tanpa hati, tentu saja aku akan memberimu waktu seribu tahun. Batu Roh Abadi, jika Anda tidak setuju, saya hanya bisa bertanya kepada orang lain. Saudara Feng, setujui dulu. Ling Xiao Xiao mengirimkan suaranya. Feng Wuchen diam-diam menganggup dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Master Sekte Zhao, saya setuju. Zhao Huai Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan tatapan mengancam, nak, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun. Jika tidak, kamu bisa melupakan mendapatkan Batu Roh Abadi seribu tahun. Jangan khawatir, Master Sekte Zhao. Tapi sebelum itu, bisakah Master Sekte Zhao mengizinkan saya melihat Batu Roh Abadi seribu tahun? Kalau tidak, bagaimana saya bisa percaya bahwa itu pasti Batu Roh Abadi yang berumur seribu tahun? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Itu adalah Batu Roh Abadi seribu tahun. Penatua Agung Liu Jiantian berkata dengan pasti. Feng Wuchen melirik ke arah Tetua Agung dan berkata sambil tersenyum, Penatua ini hanyalah seorang alkemis kelas 4, bukan pandai besi. Bagaimana Anda tahu bahwa itu pasti Batu Roh Abadi seribu tahun? Penatua ini pernah melihat Batu Roh Abadi seribu tahun sebelumnya. Liu Jiantian sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit tidak senang, apakah kamu meragukan Pak Tua? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua ini terlalu banyak berpikir. Saya tidak punya niat untuk meragukannya, tetapi saya telah melihat Batu Roh Abadi seribu tahun sebelumnya. Ini sangat langka dan berharga. Tidak banyak orang di benua ini yang pernah melihatnya. Itu sebelumnya. Belum lagi aku seorang pandai besi, jadi aku perlu memastikannya. Kalau tidak, bukankah aku tidak akan membantu apa-apa? Oh, Anda seorang pandai besi. Kamu tingkat berapa? Liu Jiantian bertanya dengan heran. Kelas 5, Feng Wuchen tersenyum tipis. Kelas 5, Zhao Huai Feng dan yang lainnya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Feng Wuchen tampaknya belum berusia 20 tahun. Siapa sangka dia sebenarnya adalah pandai besi kelas 5? Kalau tidak, mengapa aku setuju memberimu 100 artefak roh? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia sedikit mendorong kekuatan jiwanya untuk membuktikan bahwa dia adalah pandai besi kelas 5. Dia benar-benar memiliki kekuatan jiwa tahap kelima. Dia hanyalah seorang jenius yang hebat. Mungkin dia bahkan lebih kuat dari Tuan Muda Sang. Seru Liu Jiantian, wajah lamanya bahkan lebih terkejut. Feng Wuchen menarik kembali auranya dan melanjutkan, saya sangat paham tentang usia batu roh abadi. Saya memiliki beberapa batu roh abadi biasa, namun sayangnya, usianya baru sekitar 100 tahun. Berbicara sampai di sini, Feng Wuchen mengeluarkan beberapa batu roh abadi dan berkata sambil tersenyum, pemimpin sekte Zhao, silakan lihat. Ini adalah batu roh abadi yang berumur 100 tahun, ini berumur 70 tahun, dan ini 50 tahun lama. Jadi saya mau konfirmasi. Kalau tidak bisa konfirmasi, saya tidak setuju. Saya tidak mau bantu gratis. Melihat kata-kata Feng Wuchen, Zhao Wei Feng setengah yakin dan setengah ragu. Pada saat yang sama, dia merasa kata-kata Feng Wuchen agak masuk akal. Karena kamu setuju untuk membantu, aku akan memeriksanya. Zhao Wei Feng mengangguk. Lembah tanpa hati didukung oleh sekte kerajaan. Semua kekuatan besar di wilayah barat mengetahui hal itu. Tanpa bantuan Feng Wuchen, akan sulit bagi mereka menemukan orang lain untuk membantu. Zhao Wei Feng segera mengeluarkan batu roh abadi dan memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Aura yang sangat kuat menyapu dan langsung menyebar ke seluruh aula. Telapak tangan Saat Zhao Wei Feng membuka telapak tangannya, cahaya warna-warni menyelimuti aula dan kemudian perlahan menghilang. Zhao Wei Feng tersenyum bangga dan berkata, ini adalah batu roh abadi seribu tahun. Anda harus memperhatikannya dengan cermat. Itu benar-benar batu roh abadi seribu tahun. Feng Wuchen sangat gembira. Saudara Feng, apakah ini batu roh abadi seribu tahun? Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran. Dia tidak merasa menyukainya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan batu roh abadi seribu tahun. Dari auranya, usianya paling lama enam ratus tahun. Batu roh abadi seribu tahun memancarkan cahaya sembilan warna dan mengandung kekuatan yang sangat kejam. Enam ratus tahun, itu tidak mungkin. Menurut catatan kuno, batu roh abadi dengan cahaya warna-warni pastilah batu roh abadi seribu tahun. Liu Jiantian berkata dengan cepat. Catatan kuno, Feng Wuchen sedikit terkejut. Nak, apakah kamu berbohong kepada kami? Zhao Hui Feng mengerutkan kening dan bertanya. Dia merasa Feng Wuchen berbohong. Kalau begitu kamu bisa memperlakukannya sebagai batu roh abadi yang berumur seribu tahun. Meskipun aku juga membutuhkan batu roh abadi yang berumur enam ratus tahun, batu roh abadi yang berumur enam ratus tahun tidak jauh berbeda dengan batu roh abadi yang berusia seratus tahun. Maaf, tetapi persyaratan saya sangat tinggi. Tuanku ingin menyempurnakan artefak abadi, jadi dia membutuhkan batu roh abadi yang berusia seribu tahun. Batu roh abadi ini tidaklah cukup bagi saya untuk membantu Anda menghancurkan lembah tanpa emosi, dua syarat pertama masih dapat diterima. Menguasai, Ling Xiao Xiao mengangkat alisnya dan sepertinya memahami sesuatu. Namun, dia tetap tenang dan tidak berbicara. Setelah itu, Feng Wuchen bangkit dan hendak pergi. Zhao Huai Feng dan Liu Jian Tian tercengang. Melihat Feng Wuchen hendak pergi tanpa ragu-ragu, mereka jelas percaya bahwa ini bukanlah batu roh abadi seribu tahun. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu bukan batu roh abadi seribu tahun? Zhao Huai Feng memandang batu roh abadi di tangannya dengan tidak percaya. Itu benar, Master Sekte Zhao. Keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi mungkin memerlukan batu roh abadi enam ratus tahun. Anda dapat menjualnya kepada mereka. Namun, mereka mungkin tidak menyetujui persyaratan Anda. Mereka tidak kekurangan roh abadi batu, batu roh abadi ini tidak ada gunanya bagimu. Feng Wuchen tiba-tiba berbicara sambil berjalan ke pintu. Ini, ketiga tetua itu saling memandang. Zhao Huai Feng mengerutkan kening dalam-dalam dan berpikir, anak laki-laki ini sepertinya tidak berbohong. Dia bahkan memastikan bahwa itu bukan batu roh abadi seribu tahun hanya dengan pandangan sekilas dan pergi dengan tegas. Zhao Huai Feng ragu-ragu, Sekte Burning Cloud tidak memiliki pengrajin. Karena itu bukan batu roh abadi seribu tahun, itu tidak ada gunanya bagi sekte awan terbakar. Selain itu, batu roh abadi hanya digunakan untuk memurnikan artefak abadi. Hanya keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi yang dapat menyempurnakan artefak abadi di benua ini. Kedua kekuatan ini tidak kekurangan batu roh abadi. Apakah hal lama ini begitu ditentukan? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir. Melihat mereka hendak keluar dari Aula Utama, Feng Wu Chen merasa tidak berdaya. Zhao Huai Feng dan yang lainnya masih tidak bergerak. Ling Xiao Xiao berbisik, Saudara Feng, sepertinya kita tidak bisa membodohi mereka. Ayo pergi, kita akan memikirkan cara lain. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Adik, harap tunggu. Melihat Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao hendak keluar dari Aula Utama, jantung Zhao Huai Feng berdetak kencang. Mendengar itu, Feng Wu Chen sangat gembira. Dia menghentikan langkahnya dan berkata dengan ringan, Master Sekte Zhao, ini benar-benar bukan batu roh abadi seribu tahun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menemukan ahli seni yang kuat dan bertanya. Aku sedang terburu-buru, jadi aku permisi dulu. Melihat Feng Wu Chen bertingkah sangat baik, Ling Xiao Xiao hampir tertawa terbahak-bahak. 516. Ubah kedua kondisi pertama. Dengan baik. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berpura-pura merasa gelisah. Meskipun senjata abadi yang dimurnikan dari batu roh abadi berusia 600 tahun sangat kuat, jika pemurnian gagal, itu tidak ada bedanya dengan batu roh abadi biasa. Meskipun itu cukup untuk menukar 100 pil kelas 6 dan 100 senjata spiritual, guru tampaknya tidak peduli. Dengan kata lain, nilai batu roh abadi berusia 600 tahun bergantung pada pemurninya. Itu tidak berguna bagimu. Feng Wu Chen bergumam sambil merenung. Melihat Feng Wu Chen sedang berpikir keras, Zhao Wei Feng dan ketiga tetua sedikit cemas. Jika Feng Wu Chen tidak setuju, mereka tidak akan bisa mendapatkan 100 pil kelas 6 dan 100 senjata spiritual, apalagi memusnahkan The Hairless Valley. Jika mereka menjualnya kepada keluarga Zhang atau pavilion artefak abadi, mereka mungkin tidak tertarik karena itu tidak berbeda dengan batu roh abadi biasa. Mungkin keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi masih memiliki banyak. Selain itu, sekte awan terbakar tidak berani melakukan tawar-menawar dengan pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang. Pemurni tidak ada di mana-mana, dan yang kuat bahkan lebih jarang lagi. Jika mereka melewatkan Feng Wu Chen, Zhao Wei Feng benar-benar tidak ingin menjualnya kepada siapapun. Saya akan bertanya pada guru saya terlebih dahulu dan melihat apakah kita dapat menggunakan batu roh abadi berusia 600 tahun. Mohon tunggu sebentar, Master Sekte Zhao, kata Feng Wu Chen. Kemudian, dia berpura-pura mengirimkan transmisi suara ketuannya. Master Sekte, apakah kamu benar-benar ingin bertukar? Liu Jian Tian bertanya dengan suara rendah. Dia tampak cemas dan merasa dirugikan. Jika kita bisa mendapatkan 100 pil kelas 6 dan 100 senjata spiritual, kekuatan Sekte awan pembakaran kita pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, memusnahkan lembah tak berperasaan akan menjadi hal yang mudah. Jika ini bukan seribu batu roh abadi yang berusia 1 tahun, kita tidak akan bisa menjualnya dengan harga tinggi. Keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi mungkin tidak mempedulikannya. Selain itu, dia tidak terlihat berbohong, kata Zhao Hui Feng dengan suara rendah. Master Sekte benar, jika kita bertukar dengannya, kita masih bisa mendapatkan pil dan senjata spiritual. Jika kita menukarnya dengan orang lain, biayanya terlalu mahal. Saya khawatir mereka tidak akan menginginkannya, kata penatua kedua Gao Yuan Shan. Feng Wuchen berpura-pura mengirimkan suaranya sambil melirik Zhao Hui Feng dan yang lainnya. Hatinya sudah penuh dengan kegembiraan. Pemimpin Sekte Zhao, anggaplah dirimu beruntung. Tuanku telah setuju dan memutuskan untuk mencoba batu roh surgawi yang berusia 600 tahun, Feng Wuchen tiba-tiba berkata dengan ekspresi tak berdaya. Bagus, bagus. Zhao Hui Feng menganggup berulang kali, tampak seperti baru saja mendapatkan emas. Adikku, aku percaya padamu. Aku akan memberimu batu roh abadi terlebih dahulu. Aku harap kamu bisa menyempurnakan pil dan alat roh itu sesegera mungkin. Zhao Hui Feng tersenyum bahagia dan buru-buru melemparkan batu roh abadi yang berusia ribuan tahun. Feng Wuchen sangat gembira. Dia buru-buru memasukkan batu spiritual surgawi ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata dengan penuh semangat, aku akhirnya mendapatkannya. Kegembiraan dalam hatinya tidak terlihat di wajahnya saat Feng Wuchen bertanya, Master Sekte Zhao, apakah Anda paham tentang aturan alkemis dan penyuling persenjataan? Mendengar ini, ekspresi Zhao Hui Feng tiba-tiba berubah. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya tahu aturannya, tetapi Sekte Awan Terbakar tidak memiliki begitu banyak ramuan obat untuk memurnikan pil kelas 6. Kami juga tidak memiliki 100 keping besi meteorit. Sekte Awan Terbakar tidak lemah. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membeli ramuan obat dan besi meteorit. Saya sangat miskin dan tidak punya uang. Feng Wuchen mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya. Adik, kamu bisa menyempurnakan pil kelas 6. Liu Jiantian akhirnya bereaksi. Dia memandang Feng Wuchen dengan curiga dan berkata, jangan beritahu Pak Tua bahwa kamu adalah alkemis kelas 6. Penatua ini memiliki penglihatan yang bagus. Dia benar-benar tahu bahwa aku adalah seorang alkemis kelas 6. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum terkejut. Kamu seorang alkemis kelas 6. Zhao Huai Feng hampir jatuh dari tempat duduknya dan terkejut lagi. Liu Jiantian berkata dengan kaget, itu tidak mungkin. Kamu sangat mudah. Tidak mungkin bagimu untuk mencapai prestasi setinggi itu dalam alkimia dan pemurnian senjata. Benar-benar mustahil. Seorang penyuling persenjataan kelas 5 sudah sulit dipercaya, apalagi seorang alkemis kelas 6. Feng Wuchen membengkokkan cakarnya dan nyala api Chian menyala di telapak tangannya. Segera setelah itu, dia mendesak kekuatan jiwa tirani. Alkemis kelas 6. Kelas 6. Alkemis jenius. Alkemis jenius. Merasakan kekuatan jiwa tirani Feng Wuchen, seluruh tubuh Liu Jiantian bergetar. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apakah dia benar-benar seorang alkemis kelas 6? Alkemis kelas 6 berusia 20 tahun. Zhao Huai Feng dan petinggi lainnya terkejut lagi. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa ada seorang jenius yang merupakan penyuling persenjataan dan alkemis di dunia ini. Bakat mengerikan ini membuat mereka merasa hal itu terlalu tidak terbayangkan dan tidak nyata. Apakah kamu tahu perbedaan antara kekuatan jiwa seorang alkemis dan pemurni persenjataan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum sambil menatap Liu Jiantian. Feng Wuchen bermain-main dengan api dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kekuatan jiwa seorang pemurni persenjataan, atau lebih tepatnya, harus disebut kekuatan jiwa. Karena keduanya mirip, maka secara kolektif disebut kekuatan jiwa. Sebenarnya masih ada perbedaan. Itu adalah sama untuk pandai besi dan inskriptionis. Zhao Huai Feng dan ketiga tetua benar-benar ketakutan. Pemimpin sekte Zhao, cepat kirim seseorang untuk menyiapkan ramuan herbal. Aku sedang terburu-buru. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh. Iya-iya-iya, saya akan segera mengirim seseorang untuk membelinya. Zhao Huai Feng menganggup berulang kali. Sikapnya berubah 360 derajat. Seorang alkemis kelas 6 memiliki status tinggi. Zhao Huai Feng tidak berani menyinggung perasaannya. Belum lagi Feng Wuchen bukan hanya seorang alkemis kelas 6, dia juga seorang pemurni persenjataan kelas 5. Pemimpin sekte Zhao, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu tidak takut pada sekte kerajaan? Sekte kerajaan adalah salah satu dari lima kekuatan besar di wilayah barat. Menghancurkan sekte awan terbakar Anda semudah membalik tangan. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Huai Feng buru-buru berkata dengan hormat, saya memiliki setengah dari peta harta karun di sini. Ini mencatat harta karun yang sangat kuat. Sekte kerajaan ingin merebut peta harta karun ini. Separuh peta harta karun lainnya ada di tangan mereka. Apakah kamu tidak takut sekte kerajaan akan menghancurkanmu dan merebut peta harta karun? Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Hanya aku yang tahu di mana peta harta karun itu berada. Tidak peduli seberapa kuat sekte kerajaan, jika mereka menghancurkan kita, mereka akan lupa untuk mendapatkan peta harta karun itu. Hanya dengan setengah dari harta karun itu. Peta, mustahil menemukannya, kata Zhao Huai Feng. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Dia kemudian bertanya, Pemimpin sekte Zhao, tahukah Anda harta apa yang tercatat di peta harta karun? Saya telah melihat peta harta karun secara lengkap. Dalam proses pertarungan, setengah dari peta harta karun diambil oleh ahli dari sekte kerajaan. Namun, saya ingat bahwa ada harta karun yang dapat mengontrol waktu yang tercatat di dalamnya. Saya tidak tahu secara spesifik. Saya tidak pernah mengirim siapapun untuk mencarinya. Sebaliknya, sekte kerajaan telah mencarinya. Zhao Huai Feng berkata dengan sungguh-sungguh harta karun yang bisa mengendalikan waktu. Wajah Ling Xiao-Siao dipenuhi keheranan. Seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Namun, wajah Feng Wu Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Cincin tahun abadi. Feng Wu Chen berseru dalam hatinya. Semua informasi tentang cincin tahun abadi langsung muncul di benaknya. Cincin tahun imemorial adalah alat ilahi dari era imemorial. Pemiliknya dapat mengontrol kecepatan waktu. Itu adalah harta karun yang sangat menakutkan. 517. Tidak mungkin ada harta ajaib yang mengendalikan waktu. Tidak ada yang bisa mengendalikan waktu. Melihat ekspresi terkejut Feng Wu Chen dan Ling Xiao-Siao, Zhao Huai Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Alasan mengapa Zhao Huai Feng tidak mengirim orang untuk mencari harta karun itu justru karena dia tidak percaya bahwa harta karun yang menantang surga itu ada. Belum lagi Zhao Huai Feng, banyak kultifator juga tidak mempercayainya. Harta ajaib yang mengendalikan waktu terlalu ilusi. Namun, Feng Wu Chen sangat mempercayainya. Itu benar. Feng Wu Chen mengangguk. Sebelum memastikannya, Feng Wu Chen juga tidak tahu apakah itu adalah cincin tahun kuno yang legendaris. Sejak awal, saya menduga peta harta karun itu palsu, tetapi Sekte Huang Ji percaya itu nyata, jadi saya menggunakannya untuk menahan Sekte Huang Ji. Namun, karena permusuhan antara Sekte Awan terbakar dan lembah tanpa emosi semakin dalam dan selama bertahun-tahun, saya tidak punya pilihan selain berpikir untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Jika kita tidak melenyapkan lembah tanpa emosi, Sekte Awan Pembakaran saya akan menderita cepat atau lambat, kata Zhao Huai Feng dengan sungguh-sungguh. Master Sekte Zhao menginginkan 100 pil kelas 6 dan 100 artefak roh. Tujuannya adalah meningkatkan kekuatannya sehingga dia dapat menghadapi lembah tanpa emosi, kata Feng Wu Chen. Itu benar. Jika Sekte Awan terbakar ingin bertahan hidup, kita harus menekan lembah tanpa emosi dan bahkan melenyapkannya. Zhao Huai Feng berkata dengan sengit. Dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah sangatlah kejam. Sekte Awan terbakar tidak mau diinjak-injak di bawah kaki lembah tanpa emosi. Sekte Awan terbakar hanya bisa memikirkan segala cara untuk menghadapi lembah tanpa emosi. Mata Feng Wu Chen berputar saat dia memikirkan sebuah rencana. Dia memandang Zhao Huai Feng dan berkata, Master Sekte Zhao, saya punya ide yang dapat membantu Sekte Awan terbakar Anda menghadapi lembah tanpa emosi dan juga membuat Sekte Huang Ji tidak berani mengancam Sekte Awan terbakar. Oh, bisakah Sekte Huang Ji tidak berani mengancam kita? Zhao Huai Feng memandang Feng Wu Chen dengan heran. Dia sangat ingin tahu tentang metode apa yang begitu ajaib. Sekte Huang Ji adalah salah satu dari lima kekuatan besar di wilayah barat. Kekuatannya yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan suatu metode. Ketertarikan ketiga tetua terguncang saat mereka melihat ke arah Feng Wu Chen. Itu benar, tapi pemimpin Sekte Zhao harus mengizinkanku melihat peta harta karun itu. Aku hanya akan melihatnya dan tidak akan mengambilnya sendiri. Karena Sekte Kerajaan sangat mementingkan peta harta karun ini dan belum aku belum menyerah untuk mencarinya, kupikir mungkin ada kegunaan lain darinya. Feng Wu Chen tersenyum. Mendengar ini, Zhao Huai Feng sedikit mengernyit dan bertanya, ada kegunaan lain. Saat dia bingung, Zhao Huai Feng mengeluarkan setengah dari peta harta karun dan melemparkannya ke Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. Ia berkata, jika adik laki-lakiku benar-benar bisa membantu Sekte Awan pembakaranku menghadapi lembah tanpa emosi dan mengintimidasi Sekte Raja Terbesar, tidak ada salahnya memberikan peta harta karun ini kepada adik laki-laki. Melihat betapa lugas dan percayanya Zhao Huai Feng, Feng Wu Chen bertanya dengan heran, Master Sekte Zhao sangat mempercayai saya. Saya seorang alkemis kelas 6 yang terpercaya. Lagi pula, aku sama sekali tidak tertarik dengan harta karun itu. Aku tidak ingin kehilangan nyawaku karenanya, kata Zhao Huai Feng. Mengetahui bahwa Feng Wu Chen adalah alkemis kelas 6 dan pandai besi kelas 5, Zhao Huai Feng tidak cukup bodoh untuk menyinggung Feng Wu Chen. Zhao Huai Feng tidak hanya tidak bodoh, tetapi dia juga sangat pintar. Kalau tidak, dia tidak akan bermurah hati memberikan peta harta karun itu kepada Feng Wu Chen. Untuk seorang jenius yang menakutkan seperti Feng Wu Chen, Zhao Huai Feng tentu saja ingin mengikatnya. Kalau begitu terima kasih, Master Sekte Zhao. Saya akan membantu Anda menyempurnakan ramuan dan artefak roh sesegera mungkin. Dalam 7 hari, seseorang akan mengirimkan ramuan dan artefak roh. Anda tidak perlu menyiapkan ramuan dan bahan. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Dalam 7 hari, Gao Yuan Shan sedikit mengernyit. Dia tidak mempercayai Feng Wu Chen dan bertanya, bagaimana kami tahu jika Anda berbohong kepada kami? Bagaimana jika Anda mengambil batu roh abadi dan peta harta karun dan tidak kembali? Di mana kami dapat menemukan Anda? Kekuatan burning cloud sek tidak dapat bersaing dengan pelelangan. Tetua kedua benar. Master Sekte, jika dia tidak kembali, kami akan memberikan kedua harta itu secara cuma-cuma. Tetua ketiga setuju. Mendengar ini, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, saya Feng Wu Chen, penguasa kuil-kuil naga astral. Jika Anda tidak mempercayai saya, saya bisa tinggal di sini untuk menyempurnakan ramuan dan artefak roh. Namun, Anda harus melakukannya siapkan ramuan dan bahan-bahannya sendiri. Saya tidak memilikinya di sini. Ekspresi Gao Yuan Shan sedikit berubah. Dia terdiam. Jumlah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan 100 ramuan kelas 6 dan 100 artefak roh sangat besar. Semuanya jika dijumlahkan akan menghabiskan banyak koin emas. Tujuh hari, Zhao Huai Feng setuju tanpa ragu-ragu. Dia lebih memilih untuk percaya pada Feng Wu Chen. Selamat tinggal. Feng Wu Chen berdiri dan menangkupkan tinjunya. Dia meninggalkan Sekte Awan terbakar bersama Ling Xiao Xiao. Setelah Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao pergi, Liu Jiantian bertanya, Sekte Guru, Anda begitu mempercayai anak itu? Zhao Huai Feng mengerutkan kening dan berkata, segera kirim seseorang ke batas astral untuk menyelidikinya. Asal usul orang ini tidak sederhana. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Liu Jiantian menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua belum pernah melihat seorang jenius yang begitu mengerikan dalam hidupnya. Orang ini jelas tidak sederhana. Setelah meninggalkan Sekte Awan terbakar, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao menuju ke Sekte Shen Wu. Kakak Feng, apakah batu roh abadi itu adalah batu roh abadi yang berumur seribu tahun? Ling Xiao Xiao bertanya dengan tergesa-gesa ketika mereka jauh dari Sekte Awan terbakar. Ya, itu adalah batu roh abadi yang berumur seribu tahun. Feng Wu Chen mengangguk sambil tersenyum. Kakak Feng memang berbohong kepada mereka. Ling Xiao Xiao menutup mulut kecilnya dan tertawa. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, saya tidak memiliki permusuhan dengan lembah tanpa emosi. Saya tidak ingin membantu mereka menghancurkan lembah tanpa emosi. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri masalah Sekte Awan terbakar. Ling Xiao Xiao mengangguk dan merasa itu masuk akal. Bagaimana dengan peta harta karunnya? Apakah harta karun yang bisa mengendalikan waktu itu benar-benar ada? Ling Xiao bertanya lagi. Memang ada harta karun yang menantang surga di era primordial yang dapat mengendalikan waktu? Itu disebut cincin tahun primordial. Itu adalah artefak ilahi abadi. Namun, seseorang harus memiliki kekuatan waktu untuk mengendalikannya. Hanya ada setengah dari harta karun itu. Peta? Jadi saya tidak yakin apakah itu cincin tahun purba, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Cincin tahun purba, Ling Xiao sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengarnya. Ini adalah artefak ilahi yang legendaris. Saya tidak yakin apakah itu ada, tetapi kekuatan waktu pasti ada. Panen kali ini tidak sedikit. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum sedikit bersemangat. Karena kekuatan waktu ada, maka cincin tahun purba pasti ada. Separuh peta harta karun lainnya ada di tangan sekte kerajaan. Bagaimana rencana kakak Feng untuk mengelabuinya? Saya khawatir sekte kerajaan tidak akan dengan mudah menyerahkan separuh peta harta karun lainnya, tanya Ling Xiao Xiao. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, kita harus mendapatkan separuh peta harta karun lainnya. Tidak peduli metode apa yang kita gunakan, bahkan jika kita harus menghancurkan sekte kerajaan, kita harus mendapatkan separuh peta harta karun lainnya. Karena Feng Wu Chen secara tidak sengaja mengetahui tentang cincin tahun purba, dia pasti tidak akan melewatkan artefak ilahi tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao tiba di kota Shen Wu. Kota Shen Wu, apakah ini wilayah sekte Shen Wu? Ling Xiao Xiao memandang gerbang kota dengan heran dan bertanya, Saudara Feng, kamu ingin pergi ke sekte Shen Wu? Ya, sekte Shen Wu adalah kekuatan terkuat di wilayah barat. Yang terbaik adalah meminta bantuan master sekte Shen Wu. Menekan sekte kerajaan semudah membalikkan tangan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum dan menarik tangan Ling Xiao Xiao yang seperti batu giok memasuki kota. 518. Setelah memasuki kota, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao berencana mencari restoran untuk makan dan menanyakan lokasi sebenarnya dari sekte Shen Wu. Saat itu, di jalan, seorang wanita bergegas menuju Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao dengan panik sementara seorang pria mengejarnya. Membantu, tolong aku, wanita itu berteriak panik dan berlari menyelamatkan nyawanya. Wanita itu mengenakan gaun kasa berwarna hijau dan memiliki temperamen yang unik. Wajahnya yang lembut sangat menawan, dan di saat yang sama, dia memiliki sosok yang mengesankan dan penuh godaan. Gadis cantik, jangan pernah berpikir untuk lepas dari tanganku hari ini. Aku akan memakanmu hari ini. Pria itu tersenyum cabul dan sama sekali mengabaikan orang yang lewat di jalan. Di siang hari bolong, ia tidak menghiraukan keberadaan orang banyak dan mengambil kebebasan dengan seorang wanita di depan umum. Dia terlalu sombong. Kerumunan itu mengumpat dengan suara pelan, tapi tidak ada yang berani membantunya. Wanita itu hanya berjarak setengah meter dari Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, tetapi dia ditangkap oleh pria di belakangnya dan diseret kembali. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Wanita itu memandang Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dengan ketakutan dan tatapan memohon. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Pria itu mencibir mengejek dan hendak menundukkan kepalanya untuk mencium pipi lembut wanita itu. Saat bibir pria itu hendak mencium wanita itu, sebuah pedang terbang tiba-tiba datang dan menutup bibir pria itu. Tingkat surga tingkat keempat, Feng Wuchen berpikir sendiri saat dia merasakan aura kuat datang ke arah mereka. Pedang dingin yang tiba-tiba itu sangat menakutkan pria itu hingga dia berkeringat dingin. Niat membunuh yang dingin juga membuat pria itu takut. Lepaskan Yuelan, atau aku akan membunuhmu. Suara dingin terdengar. Kakak laki-laki, Yuelan sangat gembira. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu Menking. Pria itu melepaskan tangannya dan mencibir. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Menking, ketakutan pria itu langsung hilang dan digantikan oleh kesombongan dan keangkuhan. Orang yang datang adalah seorang pria berusia akhir dua puluhan. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki penampilan yang baik. Rambut panjangnya menutupi bahunya dan dia terlihat agak riang. Feng Wuchen awalnya bermaksud untuk bergerak, tetapi dia merasakan ada orang lain yang bergerak, jadi dia tidak bergerak. Setelah melarikan diri dari cengkeraman pria itu, Yuelan buru-buru bergegas kepelukan Menking seperti kelinci yang ketakutan. Menking dengan dingin menatap pria itu dan dengan dingin berkata, He Ming, Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu hanya karena ayahmu adalah penguasa kota. Mendengar ini, He Ming berkata dengan arogan, Saya tahu kultivasi Anda berada di atas saya, tetapi Anda tidak punya nyali untuk membunuh saya. Jika kamu membunuhku, kamu bisa melupakan meninggalkan kota bela diri suci hidup-hidup. Anda tidak ingin kecantikan kecil ini mati, bukan? Sebagai tuan muda kota bela diri suci, He Ming mengenakan brokat putih yang cantik. Penampilannya agak centil, dan budidayanya telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat surga. Di antara generasi yang sama, kekuatannya dianggap relatif kuat. Mendengar ini, wajah Men King langsung menjadi gelap, dan dia menatap tajam ke arah He Ming. Saat He Ming berbicara, tatapannya secara tidak sengaja melihat sosok Ling Xiaosiao. Ekspresinya mula-mula tertegun, lalu tatapannya langsung beralih ke Ling Xiaosiao, dan dia sudah tertarik dengan kecantikan Ling Xiaosiao. He Ming benar-benar tercengang, dan dia menatap lekat-lekat ke arah Ling Xiaosiao. Pada saat ini, seolah-olah di mata He Ming, hanya ada Ling Xiaosiao di dunia, dan dia bahkan tidak bisa melihat Feng Wu Chen yang berdiri di depannya. Tatapan He Ming yang tak terkendali menatap Ling Xiaosiao, dan itu menyebabkan Feng Wu Chen merasa sangat tidak senang di hatinya. Bajingan, menyadari tatapan He Ming, Yuelan mengutuk, dan dia memasang ekspresi sangat jijik. Big Brother Man, ayo pergi. Abaikan dia, kata Yuelan. Kita tidak bisa membiarkan dia menyakiti orang lain. Men King berkata dengan dingin, dan dia dapat mengetahui bahwa He Ming ingin mengambil tindakan melawan Ling Xiaosiao lagi. Tampaknya mendengar kata-kata Men King, He Ming berkata dengan dingin, Men King, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan Tuan Muda ini. Jika bukan karena Yuelan, Tuan Muda ini pasti sudah mengirim orang untuk membunuhmu sejak lama. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Tuan Muda ini tidak dapat membunuh Anda hanya karena Anda berada di alam surga tingkat keempat? Jika kamu bisa membunuhku dengan kemampuanmu sendiri, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi jangan berpikir untuk menyakiti orang lain di depanku. Men King berteriak dengan marah, tidak mundur sedikitpun. Mendengar kata-kata Men King, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan ekspresi pujian pada Men King. Bayangan pemakaman, He Ming berteriak dengan dingin. Suara mendesing. Sesosok langsung muncul dan muncul di hadapan Men King, memancarkan niat membunuh sedingin es dari ujung kepala hingga ujung kaki. Alam surga tingkat lima, Men King mengerutkan kening dalam-dalam dan melindungi Yuelan di belakangnya pada saat pertama, menatap Burial Sado dengan waspada. Jika dia berani ikut campur, bunuh dia untukku. He Ming berkata dengan dingin, melirik Men King dengan tajam. Burial Sado adalah pengawal pribadi He Ming. Kapanpun nyawa He Ming dalam bahaya, dia akan muncul. Big Brother Man, ayo pergi. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Yuelan sangat khawatir dan membujuknya dengan suara rendah. Tidak. Men King mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, bertekad untuk tidak pergi. He Ming terlalu malas untuk memperhatikannya. Tatapannya sekali lagi menatap Ling Xiao-Siao, memperlihatkan seringai di wajahnya saat dia berkata, si cantik kecil, siapa namamu? Kamu sangat cantik. Apakah ini pertama kalinya Anda berada di kota Bela Diri Suci? Kenapa aku tidak mengajakmu berkeliling? Di kota Bela Diri Suci, saya memiliki keputusan akhir. Enyahlah. Ling Xiao menjawab dengan dingin. Balasan Ling Xiao-Siao langsung menyebabkan seringai di wajah He Ming menjadi kaku, dan dia sangat malu. Gadis Sialan, aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. He Ming berkata dengan kejam, tatapan tajamnya menyapu Feng Wu Chen yang berada di samping Ling Xiao-Siao, dan dia berteriak dengan marah, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuh temanmu? Tamparan. Saat He Ming selesai berbicara, tiba-tiba terdengar tamparan keras. He Ming melihat bayangan hitam berayun, tapi sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, wajahnya ditampar. Tamparan ini secara alami berasal dari Feng Wu Chen. Setelah tamparan itu, He Ming merasa pusing, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Jejak telapak tangan merah menyala muncul di wajahnya, dan rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya. Sangat cepat, Burial Sado menatap Feng Wu Chen dengan ekspresi serius. Dia tidak bisa melihat kapan Feng Wu Chen akan bergerak. Berani sekali kamu, beraninya kamu memukulku. He Ming sangat marah. Dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan yang menakutkan dan hendak meninju Feng Wu Chen. Orang yang paling dekat dengannya adalah Feng Wu Chen. Selain Feng Wu Chen, tidak ada yang bisa memukulnya dengan tamparan itu. Tamparan. Of. Saat He Ming meraung dan mengaktifkan esensi vitalnya, terdengar suara tajam lainnya. Feng Wu Chen menamparnya lagi dengan kecepatan lebih cepat. Dengan tamparan keras, He Ming terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah. He Ming tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang berani memukulnya di kota bela diri suci. Aku memukulmu. Mulutmu tidak hanya kotor, tapi kamu juga jelek. Kamu membuatku takut. Siapa lagi yang akan aku pukul jika bukan kamu? Feng Wu Chen berkata dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Bajingan, Anda sedang mendekati kematian. He Ming sangat marah dan suka membunuh. Tuan muda, tunggu. Burial Sado segera menghentikan He Ming, yang hendak menyerang, dan berkata, kekuatannya melebihi kekuatanmu. Meskipun dia tidak dapat melihat kedalaman kultifasi Feng Wu Chen, Burial Sado secara intuitif dapat merasakan bahwa Feng Wu Chen sangat kuat. 519. Sangat kuat. Yuelan memandang Feng Wu Chen dengan kaget, wajahnya yang cantik kaku, rasa tidak percaya tertulis di seluruh wajahnya. Bukan jenis kekuatan biasa, tatapan Men King juga mengamati Feng Wu Chen. Dengan kultifasinya, dia tidak dapat melihat kapan Feng Wu Chen bergerak. Feng Wu Chen jauh lebih muda dari Men King, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana mungkin Men King tidak terkejut? Dengan kekuatan Feng Wu Chen yang kuat, dia tidak membutuhkan bantuan mereka sama sekali. Dengeng dengungan. Burit Sado mendesak esensi sejatinya. Kekuatan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik alam surga tingkat kelima menyembur keluar. Jalanan berguncang hebat dan meledak, kekuatan menyebar dengan liar. Dalam sekejap, bangunan di sekitarnya sudah runtuh karena kekuatan yang mengerikan. Para penggarap di jalan lari ketakutan satu demi satu. Menghadapi Feng Wu Chen, ekspresi Burit Sado tampak serius. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan Feng Wu Chen. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Feng Wu Chen melirik Burit Sado dengan dingin dan berkata, aku tidak tertarik bertarung denganmu. Pergilah. Huh. Jangan berpikir untuk pergi tanpa berperang. He Ming berteriak dengan marah. Tatapan sedingin es menyapu He Ming, langsung menakuti He Ming hingga dia berkeringat dingin. Tatapan Feng Wu Chen membuatnya merasa sangat takut. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu. Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Bunuh aku. Itu tergantung pada kemampuan Anda. He Ming berteriak dengan dingin. Ditampar dua kali oleh Feng Wu Chen sudah membuatnya sangat marah. Kini, Feng Wu Chen sebenarnya masih berani mengancamnya. He Ming sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Bocah nakal, ayo naik dan bertarung, kata Burit Sado dingin, sosoknya perlahan naik ke udara. Dengan budidaya mereka, jika mereka bertarung di kota, belum lagi merugikan orang yang tidak bersalah, kota bela diri suci yang besar mungkin akan hancur dalam sekejap. Kakak Feng, sepertinya kami tidak bisa pergi jika kamu tidak bergerak, kata Ling Xiao Xiao. Sosok Feng Wu Chen perlahan naik ke udara. Kekuatan Armageddon dan tahap kedua dari fisik tertinggi didesak keluar pada saat yang bersamaan. Dengeng dengungan. Cahaya darah menyala secara eksplosif. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Feng Wu Chen, melonjak dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia sudah naik ke tingkat alam surga tingkat keempat. Tingkat kedua dari tingkat surga. Auranya meningkat dua tingkat. Sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Menking, Yue Lan, He Ming dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Para praktisi yang melarikan diri ke kota yang jauh semuanya terkejut dengan kemajuan Feng Wu Chen yang mengerikan. Sambil berpikir, Feng Wu Chen melepaskan sarung tangan itu, dan auranya melonjak sekali lagi, langsung mencapai puncak tingkat keempat dari tingkat surga. Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempurku sebanyak itu. Burial Sado memandang Feng Wu Chen dengan linglung seolah sedang melihat monster. Di langit di atas kota bela diri suci, ketika dua kekuatan menakutkan menyebar, hal itu menarik perhatian banyak ahli di kota. Mereka semua melihat ke atas. Bayangan pemakaman, sepertinya tuan kota muda mendapat masalah lagi. Siapa anak itu, untuk memiliki kekuatan tempur yang kuat di usia muda? Dia baru berada di tingkat kedua dari tingkat surga, namun auranya telah mencapai puncak tingkat keempat dari tingkat surga. Banyak penggarap dari kota semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah kamu siap? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin, sepertinya dia bisa mengalahkan Burial Sado kapan saja. Burial Sado, yang dalam keadaan linglung, segera sadar kembali. Ekspresinya suram dan serius. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Burial Sado tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tiba-tiba melesat dengan eksplosif, menimbulkan suara gemuruh yang kuat. Auranya sangat agung. Kemanapun dia lewat, kehampaan bergetar, dan fluktuasi energi muncul. Menatap Burial Sado dengan tatapan dingin, kekuatan Feng Wu Chen mengalir ke sarung tangan dengan kecepatan kilat, meledak dengan cahaya berdarah yang cemerlang. Teknik bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Penghancur langit. Kecepatan Burial Sado sangat mencengangkan, tiba dalam sekejap mata. Dengan raungan yang keras, telapak tangan yang mengandung energi menakutkan meledak ke arah Feng Wu Chen dengan dingin. Tinju ilahi naga purba. Feng Wu Chen tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Dengan raungan serupa, dia menyapa dengan pukulan. Ledakan. Retakan. Engah. Di bawah tatapan ngeri orang-orang di kota, keduanya bertabrakan dalam sekejap. Dengan suara keras, ekspresi Burial Sado berubah drastis. Kekuatan mendominasi Feng Wu Chen membuatnya merasa ketakutan dan tidak berdaya. Kemudian, dengan suara tulang yang hancur, Burial Sado mengeluarkan seteguk darah dan terbang seperti bola meriam. Ah. Dengan tulang di lengannya hancur, Burial Sado mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Bayangan pemakaman terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat memblokir kekuatan pukulan Feng Wu Chen bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi teknik Bela Diri. Berdengung. Berdengung. Pada saat tabrakan, riak energi yang menakutkan bergetar, dan langit di atas kota Bela Diri Suci bergetar hebat. Pukulan Feng Wu Chen langsung melumpuhkan lengan kanan Burial Sado dan melukainya dengan parah. Hai. Kekuatan yang menakutkan dan mendominasi membuat takut semua orang sampai mereka menghirup udara dingin, dan bola mata mereka hampir keluar. Dia, apakah dia monster? He Ming sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat saat dia memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Aku tidak percaya dia mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat surga tingkat lima dengan satu pukulan. Men King tercengang. Selain sok, masih ada sok lagi. Feng Wu Chen hanya berada di tingkat kedua dari tingkat surga, dan kekuatan tempur yang dia keluarkan hanya berada di puncak tingkat keempat dari tingkat surga, tetapi dia dapat melukai para pembangkit tenaga listrik tingkat surga tingkat kelima dengan satu pukulan. Setelah melukai Burial Sado dengan satu pukulan, Feng Wu Chen perlahan turun. Dia menarik kembali auranya dan melepaskan sarung tangannya. Feng Wu Chen mendarat dengan mantap di jalan. He Ming mundur dengan ngeri, wajahnya sangat pucat, lebih pucat dari wajah orang mati. Feng Wu Chen mendekati He Ming selangkah demi selangkah, dan He Ming sangat ketakutan. Feng Wu Chen melukai Burial Sado dengan satu pukulan dan melumpuhkan salah satu lengannya. Dengan kekuatannya yang menakutkan, dia bisa membunuh He Ming dalam hitungan menit. Akan aneh jika He Ming tidak takut. Kamu, jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan hidup. He Ming mengancam dengan wajah gelap. Ledakan. Uh huar. Feng Wu Chen tiba-tiba diusir. Dengan ledakan yang eksplosif, kekuatan mengerikan itu mengguncang He Ming hingga dia muntah darah. Sosoknya terbang di sepanjang jalan dan bahkan terpental beberapa kali di jalan. Semua penonton memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pembangkit tenaga listrik surga tingkat kedua yang begitu menakutkan. Adik, kalian cepat pergi. Saat ini, penguasa kota sudah diperingatkan. Jika kalian tidak pergi sekarang, kalian tidak akan bisa pergi. Menking buru-buru mengingatkan. Mendengar itu, Feng Wu Chen melirik ke arah Menking dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa. Saya datang ke kota Beladiri Ilahi untuk beberapa hal. Bisakah Anda memberitahu saya lokasi Sekte Beladiri Ilahi? Sekte Beladiri Ilahi. Menking sedikit terkejut. Selatan kota Beladiri Suci. Yuelan menjawab dengan cepat. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Feng Wu Chen berterima kasih dan menangkupkan tinjunya ke arah Menking. Bocah nakal. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Di ujung lain jalan, raungan marah Heming yang terluka parah datang, mendidih dengan niat membunuh. Cek-cek. Bukankah ini tuan muda kota Beladiri Suci? Sungguh keadaan yang menyedihkan. Saat Heming mengaum, suara mengejek tiba-tiba terdengar di telinganya. Kaka Ye. Heming tertegun dan langsung menjadi sangat gembira. Dia buru-buru berkata, Kaka Ye, cepat bantu aku membunuh bocah itu. Kaka Feng, itu orangnya. Ling Xiao Xiao mengangkat dagunya dan melihat ke seberang jalan. 520. Di seberang jalan, mata pria itu bertemu dengan mata Feng Wu Chen. Dengan satu pandangan, pria itu juga tercengang. Dia memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Saudara Ye. Melihat pria itu tidak menjawab, Heming memanggil lagi. Diam, minggir. Pria itu berteriak dengan marah dan memelototi Heming, menakuti Heming hingga menutup mulutnya. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Feng Wu Chen. Matanya dipenuhi amarah dan niat bertarung yang intens muncul. Pria ini tidak lain adalah Ye Tian Wei, yang pernah ditemui Feng Wu Chen sebelumnya. Murid tertua Sekte Shen Wu, Ye Tian Wei. Alam manusia langit tingkat 5. Ye Tian Wei menerobos. Murid tertua jenius nomor 1 di Sekte Shen Wu. Kekuatannya setara dengan tuan muda Sekte Shen Wu. Seru kerumunan. Banyak orang mengenali pria itu sebagai murid tertua jenius nomor 1 di Sekte Shen Wu. Berbicara tentang Ye Tian Wei, tidak ada seorang pun di kota Shen Wu yang tidak mengenalnya. Kekuatan Ye Tian Wei sangat kuat. Dia pernah melawan dua pembangkit tenaga listrik alam manusia langit tingkat 4 sendirian dan mengejutkan wilayah barat. Hal yang paling menakutkan adalah daun hitam di tangan Ye Tian Wei. Itu bisa berubah menjadi puluhan ribu daun. Meskipun Ye Tian Wei adalah murid tertua Sekte Shen Wu, dia dikenal sebagai jenius nomor 1 yang setara dengan tuan muda Sekte Shen Wu karena kekuatannya yang ganas. Dia bahkan melampaui tuan muda. Ini karena Ye Tian Wei adalah alkemis tingkat keempat dan pemurni senjata tingkat ketiga. Kekuatannya tidak terbayangkan. Posisi Ye Tian Wei di wilayah barat jelas lebih unggul. Nak, musuh pasti bertemu di jalan sempit. Aku tidak percaya aku bertemu denganmu lagi. Ye Tian Wei berkata dengan sengit. Kaka Ye, kamu kenal dia. He Ming bertanya dengan heran. Ucapkan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Ye Tian Wei berkata dengan dingin. Suara dinginnya membuat He Ming gemetar. Meskipun He Ming adalah tuan muda kota Shen Wu, dia tidak berani memprovokasi Ye Tian Wei. Namun, He Ming dapat melihat bahwa Ye Tian Wei dan Feng Wu Chen memiliki dendam. Diam-diam dia senang. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Ye Tian Wei, membunuh Feng Wu Chen akan menjadi hal yang mudah. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Saya tidak menyangka Anda menjadi murid tertua dari Sekte Shen Wu. Dan yang lebih tidak terduga lagi adalah Anda telah menembus tingkat kelima dari tingkat surga. Bakat Anda tidak sederhana. Dari diskusi orang banyak, Feng Wu Chen sudah mengetahui identitas Ye Tian Wei, dan cukup terkejut. Aku terluka oleh kekuatan jiwamu terakhir kali, tapi bukan berarti aku lebih lemah darimu. Ye Tian Wei berkata dengan sengit, semangat juangnya semakin kuat. Apakah anak itu juga seorang alkemis? Dia benar-benar berhasil melukai Ye Tian Wei. Dari mana datangnya bocah nakal itu? Kekuatan jiwanya dapat melukai Ye Tian Wei. Bocah itu melukai seniman bela diri tingkat lima surga dengan satu pukulan barusan. Kekuatannya sangat menakutkan. Aku khawatir bahkan Ye Tian Wei pun bukan tandingannya. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka terkejut, dan sekali lagi terjadi keributan. Ye Tian Wei, ayo bertarung lagi lain kali. Ada yang harus kulakukan di Sekte Shen Wu, jadi tolong pimpin jalannya. Feng Wu Chen tersenyum. Ke Sekte Shen Wu, Ye Tian Wei sedikit mengernyit. Atau kita bisa pergi ke Sekte Shen Wu untuk bertarung lagi. Saya punya beberapa masalah untuk mencari Master Sekte Anda. Feng Wu Chen menambahkan. Mendengar sampai di sini, Ye Tian Wei menahan auranya dan dengan paksa menekan semangat juangnya. Dia memandang Feng Wu Chen dan bertanya, untuk apa Anda membutuhkan Master Sekte. Meminta bantuan Master Sektemu, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Desir, desir, desir. Ketika kata-kata Feng Wu Chen jatuh, lebih dari selusin suara yang menusuk udara datang dari arah kota utama. Gelombang demi gelombang aura yang sangat menakutkan menyebar, menyelimuti seluruh kota Shen Wu. Tingkat surga tingkat sembilan, Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa penguasa kota-kota Shen Wu dan yang lainnya telah bergegas mendekat. Tuan kota ada di sini. Di tengah kerumunan, tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, dan seluruh tempat menjadi heboh. Bocah itu mematahkan salah satu tangan Burial Sado dan bahkan melukai Tuan kota muda dengan parah. Kemungkinan besar dia sudah mati. Penguasa kota adalah penguasa pelindung. Saya khawatir dia tidak akan bisa meninggalkan kota Shen Wu hidup-hidup. Kota Shen Wu adalah vaksi di bawah Sekte Shen Wu. Bocah ini telah menyinggung Tuan kota muda. Tidak peduli seberapa hebat latar belakangnya, dia pasti sudah mati juga. Semua orang menggelengkan kepala satu demi satu. Tidak ada yang optimis terhadap Feng Wu Chen. Sekte Shen Wu adalah penguasa wilayah barat, vaksi paling kuat. Kota Shen Wu adalah vaksi di bawah Sekte Shen Wu. He Ming bisa dikatakan sebagai sosok yang paling menakutkan selain Tuan muda Sekte Shen Wu dan murid tertua. Feng Wu Chen menyinggung He Ming. Bagaimana dia bisa hidup? Saudara laki-laki, cepat pergi. Jika kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Men King berteriak dengan cemas. Jangan khawatir, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Men King dan Yuelan sama-sama tercengang. Sudah jam berapa sekarang? Jika mereka tetap tidak pergi, bukankah mereka akan mencari kematian? Bocah nakal. Anda pasti sudah mati. Merasakan lebih dari selusin aura menakutkan, wajah pucat He Ming menunjukkan seringai yang mengerikan. Lebih dari selusin angka turun. Mereka tepatnya adalah penguasa kota, tetua, dan eselon atas. Ming Er, siapa yang melukaimu? Pria parubaya yang memimpin adalah penguasa kota, He Chang Ching. Melihat He Ming terluka parah, dia bertanya dengan suara yang dalam. Ayah, itu bocah itu. Dia bahkan mematahkan salah satu tangan Sang Ying. Ayah, cepat bunuh dia. Melihat bala bantuan telah tiba, He Ming sangat gembira. Dia buru-buru menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berteriak dengan marah. Patah salah satu tangan Sang Ying, Ye Tian Wei melirik Feng Wuchen dengan sedikit terkejut. Kekuatan sombong tadi adalah dia. Seorang tetua memandang Feng Wuchen dengan heran. He Chang Ching dan yang lainnya juga memandang Feng Wuchen dengan heran. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen muda akan memiliki kekuatan sekuat itu. Siapa kamu? He Chang Ching bertanya sambil menilai Feng Wuchen. Feng Wuchen dari sekte Shen Wu, kata Feng Wuchen dengan tenang. Feng Wuchen, saat mereka mendengar itu, ekspresi He Chang Ching dan Eselon atas berubah drastis. Ketakutan langsung merayapi wajah mereka. Feng Wuchen, dia sebenarnya adalah Feng Wuchen. Guru Tuan Muda Zhang, Dendi. Ye Tian Wei menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak, merasa sangat terkejut dan terkejut. Saudara Feng, mereka sepertinya mengetahui identitasmu, kata Ling Xiao Xiao dengan suara rendah. Seharusnya guru sekte Shen Wu yang memberi tahu mereka. Feng Wuchen mengangguk ringan. Ayah, ada apa denganmu? Merasakan wajah ketakutan He Chang Ching dan para tetua, He Ming bertanya dengan ragu. Dia sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa penguasa kota dan yang lainnya begitu ketakutan? Apakah latar belakang bocah itu menakutkan? Seharusnya hal itu tidak membuat Tuan Kota dan yang lainnya begitu ketakutan? Bukan. Feng Wuchen dari sekte Shen Wu. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Mengapa penguasa kota dan yang lainnya begitu takut? Aku juga belum pernah mendengar tentang dia. Dia seharusnya tidak berasal dari wilayah barat kita, kan? Wilayah barat tidak memiliki kekuatan seperti sekte Shen Wu. Para penonton di kota Shen Wu semuanya saling memandang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang tahu situasinya. Kakak manusia, dia nampaknya sangat kuat. Bahkan Tuan Kota pun takut padanya. Yue Lan sangat heran. Men King sudah lama ketakutan. Wajahnya tak bernyawa, seolah kehilangan jiwanya. Suasana di tempat itu sangat aneh. Semua orang bingung. Dalam suasana yang aneh, ruangan juga menjadi sunyi. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan mata bingung dan aneh, lalu memandang He Chang Ching dan yang lainnya.